Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Aurora Magic Hand Hari ini aku ingin membagikan resep tradisional Indonesia Ayam Suwir Kemangi Jadi buat bunda-bunda yang masih bingung besok mau masak apa Jangan lupa terus aktifkan tanda lonceng Agar setiap hari resep-resep terbaru bisa bunda-bunda lihat Langsung saja kita ke step-step cara pembuatannya Bahan-bahan yang kita butuhkan Di sini ada cabai Untuk cabai sesuai selera Apakah mau pedas atau tidak Ada cabai merah keriting Kemudian ada cabai caplak Kemudian di sini ada daun jeruk purut Sekitar 3 atau 4 helai Kemudian di sini ada dada ayam Dan daun kemangi Ini dua ikat ya Lalu untuk bumbu perasa Ada garam gula dan penyedap rasa Kemudian di sini ada 1 sendok teh kunyit bubuk Boleh juga kunyit yang bukan kunyit bubuk ya Yang segar ya Kemudian untuk bahan-bahan bumbu tadi Bumbu halus ini kita haluskan Di sini kemirinya sekitar 4 buah atau 5 buah kemiri Kemudian di sini ada 4 siung bawang putih Kemudian 5 siung bawang merah dan cabai Seperti tadi diinformasikan Kalau cabai sesuai selera Tetapi karena saya suka pedas Cabainya di sini lebih banyak ya Kemudian untuk menghaluskannya Menggunakan minyak goreng Dan ini dicoper langsung Dengan chopper mito chiba Chopper paling ajaib Yang mampu untuk Menghaluskan bumbu Dengan sempurna Seperti ini ya teman-teman Kita masuk ke tahap selanjutnya Goreng dada ayam Goreng sebentar saja Sampai matang Kemudian setelah itu angkat Dinginkan Lalu disuir-suir Nanti disuir-suir memanjang saja Boleh kecil-kecil Tapi jangan terlalu halus ya Agar nanti ketika ditumis Ayamnya itu tidak hancur Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini hasilnya Dari satu dada ayam Ini bisa dikonsumsi Untuk 3-4 orang Kemudian bumbu halus tadi Kita tumis Tidak perlu ditambah Minyak goreng lagi Untuk menumisnya Tadi karena kita menghaluskannya Menggunakan minyak goreng Kemudian masukkan Seri yang sudah digeprek Kemudian daun jeruk purut Lanjut kita masukkan Bumbu perasa Garam, gula, dan penyedap rasa Kemudian tumis kembali Kemudian tumis kembali Dan masukkan bubuk kunyit Lanjut masukkan ayam yang sudah kita suir tadi Kedalam bumbu halus yang sudah ditumis Kemudian tumis Sampai menyerap Lalu masukkan air sekitar 200 ml Terima kasih telah menonton! Setelah menyerap Masukkan daun kemangi Dan tumis sampai matang Lalu cicip rasanya Jika sudah sesuai dengan selera yang kita mau Sudah bisa dimasukkan tomat Untuk tomat juga Tidak perlu satu buah tomat ya Masukkan setengah saja Agar tidak terasa asam Di tahap ini Masakan kita sudah selesai Sudah bisa kita hidangkan Dan sudah bisa dinikmati Dengan nasi panas-panas Ayo kita lihat hasilnya Seperti ini Nah tinggal ambil nasi panasnya Kemudian letakkan di atas nasi panas Bersama sedikit kuahnya Ini boleh dibuat kering Kemudian jika nanti ada sisanya ya Bunda atau teman-teman Ini bisa jadi isian nasi bakar Jadi Nasi yang sudah diberi sedikit santan Dan dimasak Menggunakan daun salam dan serai Itu bisa diisi dengan Ayam suwir kemangi ini Kemudian dibakar Itu sangat enak sekali ya teman-teman Silahkan dicoba Dan jangan lupa untuk Dukung channel kita Dengan subscribe Aktifkan tanda lonceng Dan share ke sosial media teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Sampai bertemu kembali Di resep-resep selanjutnya Sampai jumpa